Hai semuanya, langsung saja kita mulai ya, novel kali ini yang berjudul Asi, untuk Captain Basket. Bab 6, jemput demi Asi. Lo gak serius kan dengan ucapan lo saat di mobil tadi? Tanya Laura yang berhasil menahan pergelangan Sagara, di saat keduanya sudah melangkah menuju rumah. Pasalnya Sagara tidak mau menjawab ketika Laura menanyakan hal itu tadi dan membuatnya sangat kesal, seakan dia berbicara dengan patung. Dan yang paling menyebalkan ketika lelaki itu malah tersenyum, padahal Laura sedang menunggu jawabannya. Malah senyum-senyum lagi, gue nanya serius. Gar, lo gak mungkin minta gue buat tidur bareng sama lo kan? Cetus perempuan itu dengan nada emosi. Sagara melepaskan cekalan tangan Laura di pergelangannya. Orang lain aja bisa kenapa gue gak bisa. Mungkin sekarang gue cuma butuh Asi, lo. Rah, tapi gak tahu deh nanti. Mungkin gue akan bayar lo buat JT teman tidur gue. Ucap lelaki itu yang melengos pergi sembari menerbitkan senyuman. Namun senyuman tersebut malah membuat Laura kesal karena jawabannya yang cukup selengean, antara serius atau tidak. Semua cowok sama aja, sama-sama berengsek. Dia kaya, berkuasa, mudah mencari perempuan untuk melampiaskan nafsunya. Kesal Laura yang ikut masuk ke dalam sembari memanyunkan bibirnya. Di saat Laura yang sudah berada di kamar, bersiap untuk membersihkah wajah dulu sebelum tidur. Perempuan itu menengok ponselnya di mana jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Terkadang Laura merasa heran dengan sikap Sagara. Kenapa lelaki itu mau menjemputnya di apartemen Kalingga? Bukankah itu merupakan sikap perhatian? Ketika Laura yang tidak ingin terlalu mengagumi sikap gentleman dari Sagara, namun tetap saja terbayang-bayang di dalam pikirannya. Tidak hanya saat menjemputnya, Sagara pun terus menghubungi menanyakan keberadaannya. Suara ketukan pintu dari luar membuyarkan keterdiaman Laura. Lau, buka pintunya. Ini gue. Cetus Sagara. Oke. Laura pun segera membuka pintu kamarnya. Ada apa? Tanya perempuan itu sembari menyilangkan kedua tangan di dada. Ini baju buat lo. Sagara memberikan tiga paper bag yang berisi baju untuknya. Laura masih menjelak dengan keadaan dahi berkerut, meski tangannya sudah meraih benda tersebut. Untuk gue? Dari lo? Tanya perempuan itu. Ya iyalah, lo kira buat siapa baju cewek? Tapi kan baju bekas mantan pacar lo aja, ada banyak. Itu juga belum dipakai semua. Cetus Laura. Ya udah, gak apa-apa. Oh iya, satu lagi. Kalau habis main alangkah lebih baiknya lo main aman. Lo jangan mau dirugikan sama cowok yang mau enaknya doang. Apalagi lo dibayar. Mereka mudah untuk ganti tempat kalau belum puas. Ucap lelaki itu yang memberi tahu. Terkesan perhatian memang, meski nada bicaranya cukup menyebalkan di telinga Laura. Maksud lo gue harus pakai pengaman setiap kali berhubungan? Laura mengulang ucapan rimba. Hem, gue gak pernah berhubungan badan kok. Gue aja masih perawan sampai sekarang. Ya walaupun pekerjaan gue itu di dunia malam dan suka menemani klien sih. Cuma kan gue gak pernah menyerahkan mahkota gue untuknya. Lo pahamkan maksud gue. Gar, intinya punya gue belum pernah dimasukin sama siapapun dan masih tersegel. Tegas Laura menjawab agar Sagara tidak berpikiran kemana-mana. Ya sekarang memang lo aman. Tapi gak tahu nantikan. Jeti gue cuma mau ngingetin lo aja mengenai ini. Jangan Jeti perempuan yang mau dirugikan sama cowok. Lo hamil. Emang tuh cowok mau bertanggung jawab. Kan dia cuma mau enaknya aja. Cetuh Sagara menjelaskan. Ya, makasih atas petuahnya. Gar, gue gak nyangka lo bisa berbicara bijak gitu. Tapi lo juga suka main kan? Tanya Laura sembari mencondongkan wajah ke arahnya. Mencari jawaban dari laut wajah Sagara. Kenapa lo tanya? Kepo banget sih. Tidur sana. Sagara memutar tubuh Laura. Lalu mendorong tubuh perempuan itu agar masuk ke dalam kamar. Lalu menutup pintu kamarnya. Hal itu dilakukan agar terhindar dari pertanyaan Laura. Eh, curang lo. Dah, gililan gue diwati mulu. Tapi gililan lo gak mau. Teriak Laura yang berusaha untuk membuka pintu. Namun, tenaga Sagara jauh lebih kuat karena dia terus menahan pintunya agar Laura tidak bisa membuka. Karena kesulitan, Laura pun hanya pasrah saja. Padahal dia ingin sekali tahu apakah Sagara suka main perempuan dan berakhir tidur dengan perempuan tersebut atau tidak. Mengingat jika Sagara cowok yang terkenal di Santero Kampus, selain posisinya sebagai kapten basket. Setelah membersihkan wajah, Laura segera membaringkan tubuhnya yang terasa lelah sekali. Namun, suara ponselnya membuat Laura malas untuk mengambil benda pipi tersebut. Dan ternyata panggilan dari Sagara, lelaki yang membuat kesalnya sejak tadi. Ada apa lo telepon gue? Cetus Laura dengan galak. Haha, nyantai dong. Galak banget lo, JT Cewek. Gue lupa buat kasih tahu lo. Gue minta Asi sekarang. Pintas Sagara. Asi, emang stokan di lemari es gak ada ya? Ya gak ada dong. Kalau ada ngapain gue jemput lo? Kan gue butuh Asi lo. Lau. Laura baru engeh jika tujuan Sagara menjemputnya hanya karena Asi. Padahal sejak tadi perempuan itu bertanya-tanya dengan sikap perhatian Sagara yang mau menjemputnya. Yaudah lo tunggu. Gue pompa dulu. Tapi kayaknya belum ada deh. Soalnya dada gue gak bengkak. Gimana kalau besok aja? Cetus Laura. Emang kalau Asi lo keluar kudu bengkak dulu dada lo? Iya. Terus Asinya suka ngerembes gitu. Tapi keadaan gue sekarang lagi normal banget. Kalau dipaksa keluar yang ada sakit. Gimana dong? Ya udah pagi ya. Gue harus minum tuh Asi. Kalau gak tubuh gue lemah. Apalagi besok ada pertandingan lagi. Cetus Sagara yang memberitahu. Dasar makhluk aneh. Masa iya sih tubuh lo sakit gara-gara gak minum itu doang. Harusnya lo minum vitamin. Bukan Asi. Gue maluk spesial. Jeti di antara kita menjalin simpai osas mutualisme. Sagara pun mematikan sambungan ponselnya ketika Laura masih ingin berbicara dengannya. Padahal perempuan itu ingin membahas hal tadi. Laura pun memeriksa keadaan dadanya yang memang tidak sakit. Jika Asinya keluar pasti dibarengi dengan sakitnya di dada. Karena teringat dengan pemberian Sagara. Perempuan itu kembali beranjak untuk mengambil paper bag yang berisi baju untuknya. Ujung bibir Laura melengkung tipis melihat pakaian tersebut yang cukup pas di tubuhnya. Kok dia beliin baju gue kayak gini ya? Ini kan baju yang mudah kalau gue pakai pompa Asi. Tanya Laura pada dirinya sendiri. Perempuan itu sangat menyukai pakaiannya. Laura sudah menyiapkan Asi di dalam botol dan gelas untuk Sagara. Subuh tadi perempuan itu sudah memompa Asinya. Nasib baik Asinya keluar gelas karena dia sudah kepikiran terus. Takutnya tidak bisa memberikan Asi untuk Sagara. Sagara yang sudah bangun dan seperti bisa jika bangun pagi pasti lelaki itu akan menengah air putih hangat terlebih dahulu sebelum sarapan. Ekor matanya memperhatikan pakaian yang dikenakan Laura, di mana itu merupakan baju yang dia berikan semalam karena memang Sagara yang langsung membelinya di mal tadi. Hal itu dilakukan agar Laura mudah saat akan memompa Asinya. Ini Asinya, masih sigur nih. Gue yakin setelah diminum stamina lo semakin kuat. Sahut Laura yang memberikan satu gelas Asinya ke arah rimba. Makasih, Asi lo keluar. Pertanyaan Konyol melesak begitu saja dari mulut Sagara. Ya iya dong ini Asi gue. Kalau nggak keluar ngapain gue kasih ke lo? Gak? Pungkas Laura. Maksud gue kan semalam Asi lo, nggak keluar gitu. Sagara segera menenggak minuman penambah stamina-nya itu yang rasanya benar-benar segar sekali di tenggorokannya. Keluar kok, Asinya keluar banyak. Keluar banyak, makanya hasilnya pun banyak. Di gelas, dapat dua botol pagi ini. Tapi dada gue sakit karena kelamaan dipompa. Cetus Laura. Hehehe, lo mau lihat pertandingan basket hari ini? Tanya Sagara. Em, nggak tahu deh. Kenapa emangnya? Ya lo harus lihat dong. Lau, lo harus bantu gue. Pintas Sagara dengan penuh harap. Gue bantu lo apaan? Gar, emang lo pikir gue bisa basket apa? Ya maksud gue kalau ntar gue butuh Asi. Ceti gue nggak harus nyari lo lagi. Cetus Sagara. Emang penyakit lo bakal kumat lagi. Pagi ini aja lo udah minum Asi gue. Kan gue juga udah nyiapin dua botol buat lo. Cetus Laura yang ikut mendudukan bokongnya berhadapan dengan Sagara. Padahal itu hanyalah alasan Sagara agar Laura melihat pertandingannya kali ini. Kemarin Sagara sudah belanja keperluan dapur. Sehingga Laura membuat sarapan pagi ini. Ya udah kalau lo nggak mau datang. Sagara pun mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sebenarnya gue pengen banget lihat. Tapi gue harus semenin klien gue. Ucap Laura yang pada akhirnya jujur. Cowok semalam. Sagara langsung menyergah dan menatap lekat ke arahnya. Dan Laura pun langsung menganggukkan kepalanya. Iya. Karena gue udah dibayar sama dia. Otomatis gue harus ngikutin apa keinginan dia. Makan siang aja kudu gue temenin. Sampai kapan lo jadi simpenan dia terus? Tanya Sagara yang kali ini nada bicaranya sudah mulai berbeda. Hanya tinggal tiga bulan lagi kok. Karena sebelumnya dia bayar gue dengan harga mahal. Dan dari lamanya lo menjalin hubungan sama dia. Nggak ada SKS sama sekali. Lo kenapa sih nggak percayaan banget sama gue? Kan gue udah jelasin. Lagian giliran gue tanya lo malah menghindar. Ya aneh. Lau. Kok ada si cowok yang rela bayar tapi nggak dapet pijat plus-plusi dari simpanannya? Lugi dong. Mungkin kedengeran rugi. Tapi nyatanya tuh cowok nggak mau gue tinggal. Makanya dia nurut apa keinginan gue. Bahkan untuk minta kiss aja gue jarang kasih. Cetus selora yang melanjutkan makannya. Kiss aja lo jarang kasih. Wah. Tuh cowok emang bego. Masa mau-maunya dia bayar mahal. Tapi nggak dapet servis sih. Gue juga nggak tahu. Apa karena tuh cowok ada hati lagi sama lo? Tanya Sagara. Hal itu pun mengingatkan Lora pada ucapan Kalinga Semalam yang mengganggu pikirannya. Kenapa lo, Tim? Lau. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue nggak mau melibatkan hati di dalam pekerjaan gue ini. Karena laki-laki yang pakai jasa gue itu banyak. Nggak cuma satu orang. Bisa ribu nggak sih? Kalau setiap kali gue nemenin klien, malah kasih hati semua. Sampai jumpa.